selamat berjumpa kembali para penunjung pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah rangkaian 3 buah motor hidup berurutan dengan menggunakan program PLC Jelio karena itu harus ada 3 buah rangkaian 60 kemudian masing-masingnya saling memberikan penguncian rangkaian pertama akan menunci pada rangkaian kedua rangkaian kedua akan mengunci ke rangkaian ketiga juga rangkaian ketiga akan menunci ke rangkaian kedua yang kedua akan mengunci ke rangkaian pertama begitulah gambarannya untuk itu, mari kita buat rangkaian yang pertama kita mulai menempatkan sekular stop disini saya klik diskret input klik I1, tahan, klik ke atas ini akan menjadi sekular stop itu saya klik kanan klik normal, klik close menjadi sekular stop di sebelah kanan saya dapatkan sebuah sekular stop sambil lagi, klik I2 tarik tahan, tempatkan disini di sebelah kanannya nilai sebagai sekular stop kemudian saya tempatkan sebuah koin disini saya masuk ke diskret output ini koin I1 saya klik tanda kurung kerawal, tahan ke atas anilah sebagai motor pertama kemudian saya satukan ini kemudian saya berikan penguncian pada sekular stopnya dari sekular normally open daripada C1 sendiri itu saya masuk lagi ke diskret output setiap I1 tahan arah ke atas tarik di bawah I2 saya peralelkan klik klik inilah rangkaian pertama yang saya masukkan tadi daripada motor pertama ini saya buat lagi rangkaian kedua untuk motor kedua seperti ini saya masukkan lagi ke diskret input saya ambil lagi sebuah sekular 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 yang belum dipakai yaitu ID jadi ID tahan dari atas ini akan menjadi sekular port saya klik kanan saya klik normal itu di silah kanan saya temankan sebuah sekular pad terjenis normally open saya masuk lagi kembali ke diskret input yang belum dipakai adalah isi sekli tahan dari atas inilah sebuah sekular pad untuk motor kedua itu saya taruh lagi sebuah koil disini koil tentunya koil kedua saya masuk ke diskret output saya pilih kedua kemudian saya klik yang bertanda kurung kerawal tahan dari atas inilah koil kedua terfungsi sebagai sebuah motor pada rangkaan ini maka saya satukan klik 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 kemudian rangkaian ini harus di kunci saklar start harus di kunci dengan saklar normal open daripada Q2 sendiri jadi itu saya kembali lagi ke diskret output di klik Q2 tahan tarik ke atas tempat di sini ini klik klik lagi jadilah rangkaian kedua daripada motor yang saya maksudkan tadi kemudian saya akan membuat lagi sebuah rangkaian motor yang ketiga saya masuk lagi ke diskret input saya ambil lagi sebuah saklar yang menilai pakai adalah ID jadi ID tahan tarik ke atas saya klik kanan saya klik nama lagi kelas inilah sebuah saklar start di sekret start saya ambil lagi ke dalam diskret input yang tersisa iya klik tahan tarik ke atas inilah sebuah saklar start untuk motor ke atas jadi saya tambahkan di sini coil ke tiga atau key tiga saya masuk ke diskret output saya pilih key tiga tetapi yang saya ambil adalah bertanda kurung terawal klik tahan tarik ke atas inilah key tiga pada rangkaian ini berfungsi sebagai motor ke tiga ini saya satukan klik 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 dari key tiga itu sendiri itu saya kembali ke diskret output klik ke tiga tarik tahan sentakkan buah E dan satukan klik klik inilah tiga buah rangkaian motor yang akan hidup secara berurutan agar motor ini bisa hidup secara berurutan maka rangkaian kedua harus dikunci oleh rangkaian oleh key pertama sekaligus kunci rangkaian ketiga rangkaian ketiga harus dikunci oleh key satu dan key dua maka disini tempatkan key satu dan juga key dua itu kita ambil dulu key satu disini klik input klik satu tempatkan disini key dua sudah dikunci oleh key satu sedangkan key tiga harus dikunci oleh kedua-duanya key satu juga masuk lagi klik key satu tempat disini kemudian key tiga juga dikunci oleh key dua masuk lagi ke mari klik key dua tempatkan disini jadi motor dua sudah dikunci oleh satu sedangkan motor tiga berkunci oleh satu dan dua kita simulasi kan dulu klik run klik taklar pertama hidup disini sudah menutup berarti kalau kita klik disini ini akan hidup tapi kalau ini kita klik belum hidup karena disini masih terbuka jadi berurutan kita klik dulu saklar kedua hidup nah ini sudah menutup ini adalah saklar dari key dua kalau kita klik pasti hidup untuk tiga nah ini seperti dengan berurutan hidup dulu motor pertama maka disini terdutup maka bisa di klik disini akan hidup dan disini akan tertutup kedua adalah isi satu dan kedua baru klik disini baru motor ketiga akan hidup kemudian motor ini cara mematikannya yang kita inginkan adalah motor pertama tidak bisa dimatikan kalau motor kedua belum mati motor kedua belum bisa dimatikan kalau motor ketiga belum mati jadi motor P1 dan kedua tidak akan bisa mati kalau motor ketiga belum matikan jadi kita inginkan adalah mati dulu motor ketiga baru bisa mati motor dua mati dulu motor dua baru bisa mati motor pertama jadi itu masing-masing kita berikan pengungsian nanti motor pertama dikunci oleh kedua disini motor motor kedua dikunci oleh ketiga disini seperti itu kita stop dulu simulasinya edit kita tambahkan disini kedua kita masuk kembali kemari klik kedua tempatkan disini ini dikunci oleh ketiga masuk lagi diskret output klik ketiga tempatkan disini sekarang kita simulasi kan klik tombol simulasi klik tombol run kita hidupkan lampu lampu dua biar saya hidup buka lampu tiga biar saya hidup kita harus hidupkan dulu dari lampu dari maksud saya bukan lampu motor hidupkan motor pertama maaf ketika saya mengedit tadi ini terputus kita tambahkan dulu ketika menambah saklar key dua dan isi tiga tadi ini terputus sudah saya tambahkan baru kita klik simulasi kembali klik run saya hidupkan lampu motor ketiga tidak saya hidup hidupkan motor kedua saya hidup hidupkan motor pertama hidup disini sudah tertutup jadi dengan hidupnya motor pertama ini sudah tertutup oleh saklar key satu itu sendiri disini juga sudah tertutup tetapi ini masih terbuka yang bisa hidup sekarang adalah motor key dua kita klik ya motor kedua pada rangkaian untuk motor ketiga sekelah key satu sudah tutup kedua sudah tutup berarti kalau kita klik disini akan hidup motor key 3 untuk mematikan motor motor ini itu tidak bisa langsung matikan dari misalnya kita mematikan motor 2 tidak akan mati kenapa ini harus masih mengalir dikunci oleh key 3 di sini kalau matikan motor pertama klik di sini stop tidak bisa juga kenapa ini sudah dikunci oleh key 2 harus setelah mengalir jadi kalau kita stop di sini putus lepas tidak akan mati ini juga kita lepaskan putuskan jadi tidak akan mati jadi untuk matikannya harus matikan dari motor ketiga, kita klik tombol stop ke motor ketiga mati sehingga sini saklar pengincinya juga sudah off kalau kita klik stop, maka motor kedua akan mati klik sini, ya mati dengan matinya motor ketiga maka saklar normal open dari kedua sini juga sudah mati, itu off kalau kita klik sini, semakin motor satu juga akan mati jadi kalau kita tidak ikuti takta cara menghidupkannya kita langsung menghidupkan motor dua atau motor tiga tidak akan bisa hidup kita hidupnya harus secara berhutan dan matikan juga berhutan mati dulu motor tiga, baru motor dua kemudian baru motor satu bisa kita melecehkan dari sini i2 kita hidupkan dalam motor satu hidup baru kita hidupkan motor dua dari IC hidup baru kita hidupkan motor tiga dari IE hidup kita matikan motor kita matikan motor kedua dari IB kita matikan motor pertama dari I1 mati demikianlah cara kerja daripada motor berurutan ini yakni tiga motor hidup berurutan semoga sajian kali ini dapat bermanfaat bagi para pengunjung video ini bermanfaat bermanfaat berik di